Hai anak-anak Black Bull Sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam merawat ayam aduan maupun ayam kampung yang kita pelihara Dalam ilmu ekonomi sedulur Ya Ada yang namanya itu aset Aset itu berarti harta Kalau kita punya kandang itu berarti harta Aktifat tetapnya bersama peralatannya, perlengkapannya Lalu aset aktifat lancarnya bisa saja persediaan bahan makanan Pakan ayam atau bisa juga itu ayam itu sendiri Karena bisa langsung dilikuidasi ketika kita butuh duit Ayamnya kita bisa jual, anakannya bisa kita jual, telurnya kita bisa jual Semua itu ada dalam perilaku kewirausahaan yang kita lakukan ketika kita budidaya Nah Babon, indukan ayam itu adalah aset Mesin produksi dari kegiatan budidaya kita Jadi kalau kita punya ayam babon satu Pengalaman kita setelah sekian waktu Ayam bertelur mengeram maka dia akan menetaskan anakannya Dari satu babon tambah lima Berarti aktifat kita, harta kita bertambah Seiring dia bertambah berarti akan ada pembiayaannya Maka kita pikirkan bagaimana pengadaan pembiayaannya Nah bisa saja sebagian telur di erami atau dijual Atau bisa saja Kemudian kita pisah anakannya Setelah sekian waktu Kemudian kita kawinkan lagi dengan pamacek Maka dalam hitungan 21 hari 7 hari setelah dirawat atau dilepas dari anakan 7 hari masa pacaran Masa reorientasi Lalu 12 hari masa pembuahan Dan kemudian mulai masa mengeram Berarti 21 hari kemudian Kita akan mendapat lagi Pertambahan aset dari telur yang dihasilkan oleh babon kita Oleh karena itu Rawat babon kita Tambah babon kita Lalu pelajari teknis-teknis dari keseluruhan itu Supaya artinya apa Tidak hanya jumlah babon kita bertambah Tetapi jumlah anak-anak yang bertambah Dan terus-terus-terus-terus-terus Maka dari satu kelompok indukan Yang tadinya kita mulai dari Satu kelompok indukan Bisa kemudian seiring waktu Seperti yang saya alami Saya sudah ada rencana Sampai ke 5 kelompok indukan 25 Babon Tetapi tadi Teknis-teknisnya kita pelajari dulu Sampai ke skema pembiayanya Dan ketika kita dalam kegiatan budidaya Biaya rutin harian kita tidak siapkan Maka berarti saya berpikir keras Untuk masuk ke yang namanya Pakan limbah Bank sampah Maka saya kondisikan bank sampah Di kandang depan maupun kandang belakang Saya akan ada rencanakan membuat kandang di samping ini Sehingga pada akhirnya Babon-babon bisa bebas di bank sampah Untuk mencari makanan Minimal kita sudah mengirit 70% Biaya patan Mesin produksi itu Ada di ayam Aset Tapi kita sendiri sebagai aset Punya mesin Mesin yang namanya Aset kapital Puman kapital Cara kita berpikir Dan cara kita mengatasi Masalah Salam sehat Salam sejahtera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati